Terasore! Terasore! Jalan terus! Wuuuh! Jalan terus pokoknya deh. Iya. Karena apa ya, kalau ngomongin seputar dari pop-up store di Terasore itu, nggak tau kenapa ya, wangi banget. Selain wangi, variasinya juga banyak ya, dan hari ini spesialnya ini ada dari Tanggrang yang membawa aneka perbekrian atau perotirotian atau tepung-tepungan ikannya. Langsung aja kita kenalin, dia adalah FD Bakery. Wangi ya, tapi ya? Wangi banget. Dan seperti biasa ya, di tiap pop-up store, pastinya kita mengundang langsung sang ownernya, yang akan bercerita seputar dari produknya sendiri. Dan di tengah kita sudah ada ibunya El Abul, bukan Al Abul ya. Beda, beda. Itu beda ya? Iya. Jadi langsung aja bersama dengan Bunda Maya. Halo, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beda. Anak saya FD. Oh FD. Farah Danes. Oh, singkatan juga ya. Jadi itu nama singkatan. Oh, oke. Biasanya itu keberkahan ketika kita membuat sesuatu itu diambil dari nama anak. Ya, benar ya. Jadi yang gampang diingat. Tapi sebelum kita tanya, udah klarifikasi dulu Bunda Maya ya? Saya anaknya FD. Sebelum lebih lanjut, Alhamdulillah. Eh, tadi aku ngobrol sama Bunda Maya, ini ternyata dari FD Bakery ini, usaha mikrokelas menengah dari kota Tangerang, Cibodas. Terum dari daerah situ ya? Terum, Terum satu. Terumnya Cibodas ya, Bunda. Betul, betul. Dan ini usahanya kurang lebih udah lama loh dari 2016. Betul, 2016. Ceritain deh Bunda coba. Awal-awal kayak gimana. Awal itu 2016 akhir. Jadi ada kebutuhan di sekolah anak saya. Saya diminta karena pengelolanya tahu saya suka bikin. Suka baking. Oke. Setiap memang bawa roti, bawa kue gitu ya. Bunda Farhan, panggilnya Bunda Farhan. Bukan Bunda Maya. Oh ya. Karena anaknya Farhan. Tolong dong dibuatkan kudapan yang sehat buat anak-anak. Roti. Yang tidak mengandung bla 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 itu ya. Kayak pengawet, warna segala macem. Dan saya belajar, saya berguru dulu. Oke. Ya, ikut kelas. Saya banyak kelas ikut kelas baking ya. Dari roti, cake, pastri semua saya ikutin. Kemudian kalau sudah ada ilmunya tuh enak. Benar. Udah diserap ya kan. Tidak dipraktekan. Nah, jadi ilmunya sudah ada terus dipraktekan. Hadirlah roti pertama. Pertama roti ya Bunda. Roti. Karena kebutuhannya memang buat anak-anak di sekolah saat itu adalah roti-roti. Roti. Betul. Itu roti sudah sama donat atau gimana? Belum ya. Belum. Jadi masih roti manis yang coklat, coklat keju, bisa coklat, strawberry, blueberry gitu. Kemudian saya merambah lagi. Karena saya dulu belajarnya bakery itu gak cuman roti manis ya. Kita jual juga, produksi juga roti tawar, roti gandum. Wow. Gandumnya juga yang gandum yang whole wheat tuh ada yang kita mix dengan cranberry, almond, chia seed. Orang kan biasanya mau yang diet gitu ya. Iya betul. Jadi makan roti aja gak mau pakai apa-apa lagi. Jadi dalam kandungannya udah. Gak super gitu ya. Betul. Tapi untuk background Bunda Maya sendiri memang ada basic bisa back-nya? Enggak. Kalau background memang, kalau background pendidikan gak ada hubungannya sama. Enggak maksudnya sama. Tapi kalau bakery, backing saya dari kecil itu dari SMP. Emang suka ya Bu. Jadi memang hobinya yang menghasilkan. Oke oke oke. Terus untuk kalesnya berarti untuk belajar variasinya aja. Betul. Jadi lebih semua jadi didalami ya ilmu. Karena ternyata kalau kita otodidak itu gak sama dengan yang kita belajar. Benar. Benar. Apalagi banyak variasinya sama ada pastry, donat juga ternyata. Kalau kita otodidak saat membuat sesuatu produk dan gitu menemui kendala gitu yang gak tahu jawab tanya siapa. Benar. Tapi kalau kita belajar berguru. Jadi ada kendala begini. Oh ternyata roti kurang ini. Ada yang bisa jawab ya. Betul. Oke. Berarti bagusnya di 2016 ya Bu. 2016. Ini kan kalau kita lihat dari awal berarti dari produk roti terus ke donat. Nah ini ada yang terbaru dari FD Bakery setelah dari donat dan roti gak cukup tuh. Terus berinovasi. Ternyata ada kue kue kering sama minuman. Betul. Ini jadi kita standby terus ya. Di tempat produk saya ada outlet. Saya buatkan outlet kecil di depan. Untuk display barang-barang. Kalau Rodi memang setiap hari ready. Kemudian yang ini juga kita punya brownies kering. Yes. Brownies kering. Kemudian ada lagi. Sus kering juga. Sus kering. Semua merk FD Bakery ya. Kemudian ini ada Florentine cookies. Florentine cookies. Florentine cookies. Oke. Isinya varianya. Kue 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 kue. Kanis. Nah itu mirip kayak begini. Cuma ini isinya bukan kacang tanah. Almond. Yang modernnya. Nah. Yang premium ya tadi. Iya. Kemudian ya. Jadi saya pikir setelah semua ada makanan. Kenapa enggak produksi minuman juga. Iya. Jadi dengan racikan selit juga. Ya buatlah teh tarik ini. Nah teh apa yang ditarik. Tarik ya. Terus susah. Susah banget ini kalau ya. Oke. Tata. Nah kalau ngomong kemasannya ini teh tarik ini karena baru bun. Emang baru kemasan untuk yang berapa ini 500 ya bun. 250 mil. Sebenarnya kita punya dua kemasan sih. Jadi ada 250 mili dengan yang satu liter. Oh langsung aja. Ini biasanya kita namakan ini sebenarnya. Terinspirasi karena kalau orang bilang. Tai ti gitu kan. Kalau saya kan dari Tangerang. Jadi saya bikin ini tang ti. Tang ti. Tangerang ti. Tangerang ti. Ya bener. Kreatif bun. Oke. Kalau berbicara soal harga ini mulai dari berapa nih bun. Berapa? Kalau roti itu karena variannya banyak ya. Mulai dari start dari 7500. 7500. Sampai ada yang harganya 25 ribu. Oke. Kalau untuk yang gandum tadi mix lagi 30 ribu. Oh itu yang tawar. Tawar. Tawar ya. Kalau donatnya satu box berapa? Satu box ini versinya juga macam-macam. Yang ini ada versi yang satu boxnya 50 ribu. Ada lagi yang 30 ribu yang tadi apa? Do kacang. Handoko. Handoko. Hanya donat kocok. Iya bang. Yang Handoko itu 30 ribu satu. Setengah loss. Setengah lossin satu box. Ini jadi pengen ngetes nih. Bener warnanya. Tapi bunda. Kalau bunda ini kan dari 2016 bunda. Betul. Saya pengen ngetes bunda nih. Oke. Challenge bunda. Yang secara simpel aja bunda langsung jawab ya. Roti-roti apa yang paling mahal bund? Tuh kan. Pertanyaan mencoba. Ya. Roti tawar. Tawar terus ya. Belum tau jelas harganya berapa gitu. Dia ditawar terus ya. Oke. Lupakan itu. Lupakan itu bund. Kita mohon izin nih bunda maya. Kita pengen coba. Munggu silahkan. Aku pengen coba. Aku mungkin pengen coba Handoko nya nih bunda. Hanya donat kocoknya. Silahkan. Nah. Buat Tera Squad ya. Harga 50 ribu ya ini. Ini harga 50 ribu dari FD Bakery ini. Isi setengah halusin ya katanya. Iya 6. Isi 6 ya. Isi 6 ini bisa di mix nih. Tuh. Ya. Bisa di mix. Dan kalau ngomongin seputar dari varian rasa donat. Mungkin ada banyak ada strawberry ya bunda ya. Betul. Ya gitu-gitu. Nah. Tergantung pemesanan aja. Nanti kita kasih tau kita sepiliin untuk sosial medianya kalau mau mesan ya. Nah. Saya juga nanti beli ini. Dapet ini. Engga dong. Engga dong. Engga ya. Sosokan gue ya. Gitu. Ibu nyanggalan bunda bukan bapak. Kirain gitu ya. Kecuali kalau bapak mau jadi risal gitu ya. Boleh-boleh. Nah. Seperti ini. Nah cara bukanya juga. Ini sengaja ini ada di tengah. Karena ini buat fingerprint tadi. Fingerprintnya. Ya. Begini ya. Dipencet. Ini baru kebuka. Baru kebuka. Nah. Saya akan coba ya. Bismillah. Saya akan coba dulu. Mulai dari yang. Bunda ini rasa apa aja sih bunda? Coklat kacang. Kalau yang digulain ini ada yang strobea dan ada yang coklat. Oh dalemnya ada isinya ya. Ada isinya. Aku suka stroberi. Aku coba cari yang merah berarti. Ini merah nih. Oke. Nah nih. Cari yang merah. Kita coba nih. Ini rasa stroberinya nih. Donatnya beda banget nih. Ini makanan polisi Amerika nih ya. Yes. Betul. Itu yang lu dapet isi apa dalemnya? Hmm. Strawberry. Strawberry belum kegingit nih. Oh belum belum kegingit. Jauh kayaknya. Hmm. Bunda. Hmm. Ini rasanya enak banget. Lembut. Ya. Aku rela. Tapi mungkin. Bunda harus nambahin stroberinya nih. Biar lebih padat lebih banyak lagi nih bun. Oke. Siap. Masih dikit nih bun. Dan lembut banget. Ya. Ini mantep. Lalu kita coba. Mantep ini. Hmm. Ini ya. Hmm. Gue kasih lembut. Oke nya. Terus. Apanya ini taburannya. Gula. Gula halus. Gula halusnya. Handoko nya. Handoko nya. Itu lebih banyak ya. Cuman. Berarti masukannya sih. Isiannya agak lebih banyak. Isiannya lebih banyak nih bun. Strawberry nya. Yes. Agak. Aku kalau kayak gitu. Mau cobain yang ini kali ya. Broker nya ya bun ya. Broker boleh. Kalau ini. Rp15.000an. Oh Rp15.000an. Gak apa-apa. Oke. Ini saya strawberry bener. Hahaha. Ini kemasan kering nya berarti ya. Oke. Ini yang brownies kering nih. Aku juga. Suka kalau yang brownies kering gini bun. Apalagi ini. Aduh ya udah saya siap. Teng-teng. Coba semuanya. Teng-teng. Teng-teng nya. Nih brownies nya. Oh tapi ini lebih tebel loh deh pada produk-produk lain tuh. Ini tebel kita cobain makan. Kreatif banget ya. Dibuat crunchy ya. Dibuat crunchy loh. Dibuat kering gitu loh. Dibuat. Dibuatnya 15. Broken. Broker. Broker. Berliner Kering. Rp15.000an. Dan ukurannya kebel ini mantep. Aduh ratuhan di informi dong untuk pemasananangan sendiri bisa melalui apan ya. Oke, ini selalu ready stock atau pre-order? Ready stock, ready stock semua. Roti-rotinya, donatnya juga semua. Roti, donat, ini, teh tarik. Teh tariknya berapa, Bu? Ini aku main asal minum-minum aja. Berapa kalau teh tarik? Teh tarik ini, Rp15.000. Rp15.000, Rp250.000. Kita coba ini, Rp2.500.000 ya? Yes. Oke. Ini dingin nih, sampai tangan aku dingin. Iya, biasanya. Oke, dicobain. Aduh, mantap. Gimana? Tehnya kayaknya tarik banget. Iya. Lalu menarik gue ya. Ini manisnya pas, tehnya juga merasa luar biasa. Biasa di luar ya, Bu? Oke. Biasa di luar. Oke, Bu? Sekali lagi, ini keren banget sih. Inovasinya ada mulai dari yang manis, ada yang gurih juga. Saya pun produksi pizza. Oh, ada pizza juga. Cuma saya nggak bisa bawa ke sini, maaf. Mulai di order tadi di situ ya. Iya, tadi ada di Instagram sama di Whatsappnya ya. Di sosial medianya itu lengkap. Iya, bener banget. Terus ini, Bun, kalau boleh tahu progres kedepan dari FD Bakery ini apa nih? Apa mau menambah varian atau masih mau promo-promo aja apa gimana? Harapan saya sih, nanti FD Bakery buka cabang. Buka cabang di berbagai kota di Indonesia. Amin. Karena ini kan produknya roti ya. Kalau misalkan kita roti kirim ke sana kan pengiriman udah berapa hari segala macem. Kalau ada outlet di cabang di mana, cabang di mana akan memudahkan yang lain untuk bisa mengkonsumsi. Oke, berarti untuk sekarang untuk pengirimannya cuma bisa area tanggrang ya Bu Nia? Enggak juga sih sebenarnya kalau kayak kering gini-gini. Bunda sekali lagi, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Dan menangin FD Bakery sama Terra Sore dan Terra Squad di rumah ya Bu Nia? Yes, bener banget. Amin. Amin, amin. Terima kasih. Salam untuk keluarga di rumah. Terus nonton Terra Sore tentunya. Aduh. Aduh. Udah cocok banget ini. Ada roti, ada teh tarik Widi. Kita mau lanjut lagi nanti buat Terra Sore. Ya apa, jangan kemana-mana. Sekali lagi kalau yang mau pesen bisa pesen melalui Instagram ataupun Whatsapp di bawah sini. Langsung. Dan jangan kemana-mana karena abis ini kita bakal ngobrol lagi bareng Gasruk. Jadi tetap di Terra Sore. Jalan Terus.